Dalam webinar di rangkaian site event Presidensi G20 Indonesia 2022, Menteri Keuangan serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan pentingnya peran perempuan dalam mendukung ekonomi. Keduanya sepakat mendorong akses layanan ekonomi untuk perempuan dan berkolaborasi dengan kemerdaraan global untuk inklusi keuangan. Dua perempuan yang ada di Kabinet Indonesia Maju menyatakan dukungannya atas peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Dalam webinar di rangkaian site event Presidensi G20 Indonesia 2022 baru-baru ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan, pihaknya akan mengeluarkan beberapa aturan untuk mendukung peran perempuan pelaku UMKM agar dapat terus tumbuh dan menyelamatkan usahanya. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pentingnya pemberdayaan perempuan pelaku UMKM dalam memulihkan perekonomian negara yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong akses layanan ekonomi untuk perempuan, sehingga dapat memberikan kehidupan bagi keluarganya serta memberdayakan perempuan melalui kegiatan bisnis. Enhancing women's access to formal financial services will not only secure women's family life, but also empower themselves by engaging in business activity such as MSMEs. Pemerintah Indonesia akan berkollaborasi dengan Global Partnership for Financial Inclusion untuk memprioritikan kemungkinan 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 kemungkinan. Berdasarkan studi McKinsey Global Institute, sekitar 13 triliun dolar AS atau 11% dari produk domestik bruto dunia dapat tercipta apabila semua negara di dunia meningkatkan kestaraan gender bagi perempuan. Jika semua pihak menyadari potensi perempuan di ekonomi dan pasar tenaga kerja, maka bisa menciptakan aktivitas ekonomi senilai 28 triliun dolar atau setara 26% dari produk domestik bruto dunia pada tahun 2025.